selamat datang di channel ini kali ini kita akan bahas persiapan SKB guru kelas kajian kita kali ini adalah tentang menghitung biaya tagihan listrik per bulan nomor 1 keluarga Pak Said menyalakan pesawat TV rata-rata 6 jam setiap hari pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt sehingga kuat arus listrik yang melalui pesawat tersebut 0,5 ampere jika PLN menetapkan tarif 1200 rupiah per KWH maka biaya penggunaan energi listrik untuk TV tersebut selama 1 bulan atau 30 hari adalah titik-titik dari soal diketahui setiap harinya pesawat TV menyala selama 6 jam maka dalam 30 hari maka dalam 30 hari 6 jam dikali 30 hari pemakaian selama 30 hari adalah 180 jam kemudian dari soal juga kita tahu pesawat tersebut dihubungkan dengan tegangan tegangan dilambangkan dengan V tegangannya 220 volt sehingga kuat arus dilambangkan dengan I sebesar 0,5 ampere ditanyakan berapa biaya penggunaan energi listrik maka pertama kita harus mencari dulu besarnya daya daya itu dilambangkan dengan P P merupakan perkalian dari tegangan dikali kuat arus besarnya daya berbanding lurus dengan tegangan dan kuat arus artinya semakin besar kuat arus maka tegangan maaf maka daya pun semakin besar kita hitung besarnya daya maka 220 volt dikali 0,5 ampere maka hasilnya dayanya adalah 110 satuannya adalah watt ini penggunaan daya setiap harinya kita akan menghitung penggunaan daya selama 30 hari dikali 6 jam maka selama waktu tersebut besarnya daya adalah daya per hari 110 watt dikali 180 jam atau kita ganti dengan hour maka hasilnya 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 adalah 19 800 watt hour kemudian kita konversi menjadi kilowatt hour karena tarif yang diketahui per kilowatt hour maka dibagi seribu jadi 19 8 kilowatt hour ini pemakaian selama 30 hari sementara harga per kilowatt hour adalah 1200 maka total energi listrik yang harus dibayar adalah 1200 dikali total pemakaian yaitu 19,8 kwh maka total yang harus dibayar untuk pemakaian pesawat tv selama 30 hari adalah sejumlah 23.000 760 rupiah nomor dua dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt 2 lampu 10 watt 3 lampu 40 watt yang menyala 5 jam setiap harinya jika harga listrik per kilowatt hour 1200 rupiah maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan atau 30 hari adalah titik titik dalam sebuah rumah terdapat 4 buah lampu 20 watt maka kita hitung dulu besar daya dari semua lampu yang ada di rumah tersebut kita hitung lampu pertama ada 4 buah ada 4 buah 1 buahnya itu 20 watt maka 40 dikali 20 watt adalah 80 watt kemudian lampu kedua ada 2 buah dayanya 10 watt lampu kedua 20 watt total dayanya kemudian lampu ketiga ada 3 buah lampu dayanya 40 watt maka lampu ketiga menghasil menghabiskan daya 120 watt kita totalkan dulu total daya seluruh lampu adalah 220 watt dimana setiap lampu ini setiap harinya menyala selama 5 jam maka dikali 5 jam jadi isinya 1100 watt jam atau watt hour kemudian yang ditanyakan adalah berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan ini adalah pemakaian dalam 1 harinya menghabiskan daya 1100 watt hour maka untuk 30 hari 30 dikali 1100 watt hour sama dengan 33000 watt hour jadi dalam 1 bulan menghabiskan daya sejumlah 3300 watt hour kita konversi menjadi kilowatt hour maka 1 bulan membutuh menghabiskan daya sebesar 33 kilowatt hour jadi biaya yang harus dibayar 1 kilowatt hour itu sejumlah 1200 rupiah maka biaya listrik yang harus dibayar 1200 dikali 33 kilowatt hour maka hasilnya adalah 39 9600 rupiah untuk pemakaian lampu-lampu tersebut selama 1 bulan menghabiskan energi listrik sebesar 39600 rupiah nomor 3 rumah pak sugang menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt 3 lampu masing-masing 40 watt yang semuanya digunakan 12 jam per hari 1 pompa air 250 watt digunakan 4 jam sehari dan setrika 300 watt digunakan 2 jam sehari bila tarif listrik 1200 kilowatt hour rupiah 1200 rupiah per kilowatt hour maka rekening listrik yang harus dibayar pasugang selama 1 bulan atau 30 hari adalah titik-titik untuk menghitung besarnya biaya listrik yang dikeluarkan atau yang dibayar oleh keluarga pasugang maka kita hitung daya pemakaian semua peralatan listriknya pada rumah pasugang terdapat 3 lampu 3 yang masing-masing besar dayanya adalah 20 watt maka lampu tersebut menghabiskan daya 60 watt kemudian lampu lainnya ada 3 juga dayanya adalah 40 watt maka lampu tersebut menghabiskan daya sebesar 120 watt selain itu juga oh ini keduanya digunakan 12 jam per hari maka untuk lampu 180 watt dikali 12 jam 12 jam 12 jam sama dengan 2160 watt hour ini untuk lampu kemudian peralatan listrik lainnya ada pompa air satu buah yaitu 250 watt ini lampu ini pompa air pompa air 250 watt pemakaian perharinya adalah 12 jam 4 jam maka dalam sehari pompa air menghabiskan daya 1000 watt hour kemudian peralatan elektronika lainnya adalah setrika setrika itu 300 watt digunakan 2 jam sehari berarti 2 hour maka setrika menghabiskan daya 600 watt hour maka dalam 1 hari pemakaian listrik di rumah pasugeng sebesar sebesar 3760 watt hour dalam 1 bulan atau 30 hari maka penggunaan listriknya sebesar 30 hari dikali 3760 watt hour sama dengan 112 800 watt hour kemudian kita konversi menjadi kilowatt hour maka dibagi 1112 8 kilowatt hour ini pemakaian selama 1 bulan atau 30 hari maka total yang harus dibayar adalah 112 12,8 kilowatt hour dikali harga per kwh nya adalah 1200 rupiah maka pasugeng harus membayar 135 35 360 rupiah kemudian 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 Terima kasih.